Kreativitas dan inovasi kunci utama pelaku UMKM agar usahanya diminati dan tetap bertahan. Di Bangka Belitung, ibu muda pelaku UMKM berinovasi membuat nasi bakar cumi asin dengan cita rasa khas tradisional bangka yang enak, dicamin membuat ketagihan dan menjadi alternatif pengganti nasi bungkus. Seperti apa prosesnya? Berikut liputannya. Pemirsa Anda tentu sudah tak asing lagi dengan kuliner yang dibungkus daun pisang ini. Yang namanya nasi bakar, menu makanan yang banyak dijumpai di Pulau Jawa. Namun kali ini Anda tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa untuk mencicipinya. Di Kota Pangalpinang juga ada nasi bakar. Tentunya diolah dengan resep cita rasa khas Bangka berbahan campuran cumi asin. Penasaran bagaimana proses pengolahan nasi bakar cumi asin ini? Pertama siapkan beberapa bahan utama seperti beras, cumi asin, ikan teri, serta rempah-rempah seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat, daun kemangi, serai, daun salam, lengkuas, dan petai. Rempah-rempah yang sudah diiris, lalu direbus beberapa menit. Kemudian adonan bumbu direbus bersama beras, sehingga berubah menjadi nasi. Setelah itu nasi diangkat, kemudian dikukus. Selanjutnya, cumi asin dipotong sesuai ukuran dan direbus selama 5 menit agar tekstur dagingnya jadi lunak. Angkat, lalu tiriskan. Proses selanjutnya, haluskan cabai. Kemudian goreng bersama rempah-rempah yang sudah diiris-iris. Aduk hingga merata dan matang. Nah, setelah semua bumbu resep menjadi satu, ambil wadah berbentuk segi 4 untuk mencetak nasi bersama bumbunya. Dan bungkus dengan daun pisang, lalu dipanggang selama kurang lebih 10 menit. Nasi bakar cumi asin siap dihidangkan. Aroma wangi daun pisang dan daun kemangi di dalamnya membuat kenikmatan kuliner ini begitu sempurna. Maka tak heran, makanan ini punya banyak penggemar. Enak! Pedasnya pas, rasanya pas, pokoknya pas lah, enak. Nasi bakar cumi asin dengan cita rasa khas bangka ini merupakan... ...sering, kadang buat bekal, suami, anak. Nasi bakar eka, rasanya mantap. Jangan ures kantong, pas. Bumbu-bumbunya lengkap, rasa-rasa lempah-lempahnya tradisional. Nasi bakar cumi asin dengan cita rasa khas bangka ini merupakan kreativitas pelaku UMKM... ...di Desa Blulu, Kecamatan Pakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Agar kuliner olahannya tetap diminati di tengah ketatnya persaingan usaha pas kapal lebih COVID-19. Nasi bakar cumi asin. Tuh awal kan, iseng-iseng bayi nyube yang cumi tadi tuh. Awal aku bikin sambal, terus ku dialihkan lagi lah biar cuman nih cari cuman nih. Biar beda ya dengan yang lainnya? Biar beda kayak tuh, jadi dibikin lah nasi bakar cumi asin tadi. Dan ternyata diminati ya? Ternyata banyak yang minat. Awal-awal kan bikin yang ayam suir tadi. Jadi kurubah lah biar orang ada bosen kayak tuh. Jadi yang cumi asin tadi ya. Nah, bagi anda penggemar nasi bakar, cukup merokok-kocek 15 ribu rupiah saja untuk satu nasi bakar cumi asin Bu Eka ini. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, Aey News, melaporkan. Dari Bangka Belitung